Oke guys kita lagi ngapusnya yoga nih boy Jalanan langsung dulu ya guys ya sahur guys sahur guys nah ini kita lagi sahur tempat si yoga nih sahur-sahur wasa enggak kau masa terus Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua Yoga Fernando di video kali ini gua bakal mengenang sosok almarhum ya guys ya karena baru beberapa hari kemarin gua reading di sini di dekat rumah gua ini ya guys ya bareng almarhum guys gua sempet enggak nyangka ya guys ya secepat itu almarhum pergi Ya Allah kita reading di sini guys reading jalan ke arah rumah dia gitu kan sebelum pulang kita nyetim dulu guys nyetim dulu waduh perjalanan jauh liatin motor waduh masuk bubangan guys masuk bubangan kotor semua degitu semua guys anjay guys perjalanan jauh CW lanjut tim Aduh kita reading-reading santai itu tapi kalau ada lurus-lurusan si almarhum dan bagus itu kadang sering willy guys karena dia baru belajar-belajar willy Astaga reading-reading santai gini guys kita biasa aduh gua pasti merasa kehilangan bener ya karena gua bareng dia itu udah kayak kakak adik guys jadi di Bekasi itu gua itu kayak ngintil dia gitu kemana-mana berdua kemana-mana berdua dan juga gua bareng si almarhum dan bagus ini kita tinggal satu rumah ya jadi siang malam subuh pasti gua bareng dia terus guys kadang juga ngonten kalo dia lagi ga ngonten bucin gua bareng dia kita cari dia naik gemes bareng kadang kecikareng bareng kadang dia nemenin ke bengkel bareng dia temenin mau kemana terus gua temenin guys jadi sosok orang sebaik dia gimana ya jadi orang sosok sebaik dia udah ga ada lagi guys di samping gua guys aduh gua sedih aduh ga keluar kayak ga nyangka aja ya biasanya gua kalo dari Bekasi pasti balik ke Lampung itu berdua terus dan juga dari Lampung ke Bekasi itu kita berdua juga guys balik tapi sekarang gua balik sendirian guys ke Bekasi gimana ya gua ga kuat anjir kalo mau cerita-cerita masalah gini ga kuat gua guys karena bisa dibilang gua orang terdekat dia ya apa-apa juga dia cerita sama gua kalo ada apa pasti cerita sama gua gua juga tau ini persoalan masalah keluarga percintaan gua tau guys karena dia itu terbuka gitu sama gua itu aduh aduh jadi kali ini gua reading sendirian ya guys ya mungkin di Bekasi juga gua bakal lebih banyak sendiri guys karena temen gua kemana-mana itu astaga temen gua kemana-mana itu udah ga ada lagi guys nah disini gua inget ya disini dia bikin story guys oke guys kita lagi kampungnya yoga nih boy jalannya masih betul ya guys ya kita mau pulang ke rumah gua cuy dari situ sekitar sejak setengah kan ya ga jaman boy ya 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 gua di belakang dia gua sip-sip kayak gini ya ada ntar kalo videonya masih gua shep itu gua masukin ya ini dia bikin story lagi di kampung gua gitu ya Allah ya Allah kayak gak nyangka gua ya kenapa orang baik cepet bener perginya ya kalo masalah ibadah sih gila sih kalo masalah ibadah sholat dia itu guys 5 waktu itu tiap hari itu hampir 5 waktu guys gua akui kalo masalah ibadah ya gua akui bagus ibadahnya sholatnya dan juga orangnya itu ga neko-neko ga aneh-aneh guys temen ntar bayi gua ya ninggalin gua secepat ini terus gua di Bekasi nanti gimana ya gimana ya temen gua kemana-mana itu udah ga ada lagi gua harus gimana ya gua harus bisa ikhlas sih gua harus belajar bisa ikhlas gua harus belajar bisa mandiri gitu kan ya mau gimana lagi guys udah takdirnya memang gini ya takdirnya udah begini kita kan ga bisa nyalain takdir gitu karena jodoh, rejeki, maut itu udah ada yang ngatur guys jadi jodoh, rejeki, maut itu dari tangan Allah jadi gua nyuci steam disini guys sama dia nyuci steam disini terus kita lanjut jalan lagi ada sih masih ada guys fotonya dia nyetim bareng gua terus kita lanjut jalan lagi ini ya aduh susah sih kalo misalnya ngelupain banyak juga DM dari kalian atau komenan dari kalian bang ee bisa bang move on bang harus bisa iya bisa guys tapi ga secepat yang kalian bilang gitu karena ee kena kenangan atau momen kebaikan dia sama gua itu sulit guys buat ngelupain secepat itu karena udah kayak adik kakak sih kita disitu tuh jadi gimana sih pasti merasa kehilangan guys banyak juga yang komenan dari kalian itu bilang gini aduh bang yoga ga ada temen kemana-mana lagi iya sih iya gua ga ada temen kemana-mana lagi iya ee kita alpateha aja buat almarhum guys gua kalo misalnya mau cerita ee cerita kenang-kenangan itu gua ga terlalu kuat guys karena kenangan gua bareng dia itu banyak bener guys jadi jadi kita doain aja semoga almarhum khusnul khotimah dan amal ibadahnya diterima dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya guys ya minta doanya juga buat kalian gitu kan namanya Deddy Kurniawan Binti Selamet guys doa dia ga ga minta apa-apa ya guys ya dari kalian atau sahabat-sahabat kita atau bisa dibilang fans-fansnya almarhum dia ga minta apa-apa guys dia cuma minta doa aja dari kalian minta aja doa dari kalian itu hanya hanya itu aja sih guys ya yang penting doa aja alpateha yaudah guys kenapa gua reading ini karena gua kangen guys karena gua mau mengenang momen-momen gua reading di kampung gua bareng almarhum ya gua kangen sekali jadi kalo gua kangen itu gua pengen jalan pake motor gua pengen reading gitu karena biasa gua reading itu bareng dia terus guys di kampung juga sama sih dari dari dia dateng sampai ke lampung gitu kan terus malemnya kemaleman jadi belum sempat pulang ke rumah dia guys jadi nginep dulu tempat gua nginep semalem terus paginya baru dia balik ke rumah nah lebaran kedua itu dia cepet bener guys cepet bener ga ngomong bahasa biasa kita itu ya bahasa Melayu bahasa Sumatera terang artinya enggak ini mau gas kemana kita suntuk aku katanya dia bilang kayak gitu guys dia bilang suntuk suntuk disini katanya ya gas terus gua bilang aja ayo gas kemana aja gas ya gua ngikut aja guys jadi lebaran kedua dia udah UTW ke rumah gua ya udah karena dia suntuk disana gitu kan mungkin nggak ada temen atau temennya lagi pada sibuk masing-masing yaudah kita lebaran kedua itu main ke puncak eh nggak jadi deh ke puncak iya ke puncak lebaran kedua kita main ke pinusan dulu mampir baru ke puncak itu momen-momen gua disana ada sedikit menjanggal sih tapi yang gua nggak nge itu menjanggalnya tumben-tumbenan dia ini ngajak foto berdua bareng sama gua biasanya di Bekasi kita selalu kemana-mana nggak pernah dia itu mau ngajak foto bareng sama gua tapi di atas kemarin di sumber jaya atau di pinusan yang gua foto bareng sama dia itu dia itu bilang gini ayo gak foto bareng berdua minta fotoin orang gua tuh nggak nge guys gua tuh nggak bener-bener nggak nge ternyata itu foto berdua itu foto terakhir bareng dia gitu astagfirullah aduh itu guys yang sedikit ada berbeda sama dia itu sih kalau dari gua gitu kan yang sebagai temen yang paling deket dia yang nggak biasanya dia mau ngajak foto berdua bareng yang kemarin dia ngajak foto berdua bareng guys fotonya udah gua posting juga di instagram ntar gua posting juga disini biar kalian yang belum melihat instagram gua liat aja disini guys yaudah ya guys ya gua astagfirullah astagfirullah waaah